Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Tony Kaseo Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya Dan yang baru gabung Silahkan tekan subscribe Like, komen, share Dan tidak lupa untuk menyalakan tanda loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru Yang lebih bermanfaat dari saya Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyemprotan daun Atau penyemperayan daun jagung saya yang kedua Sekaligus membasmi hama ulat daun Yang saat ini sedang menghambat pertumbuhan Jadi harus segera cepat kita lakukan penanganan Oke untuk bahan-bahannya Saya menggunakan tidak beda jauh dengan kemarin Kalsium, MKP, dan Stikpol Dan juga saya tambahkan gibro ya Untuk perkembangan dan pertumbuhan daun Sehingga daun lebih bisa menjadi subur Dan untuk pembasmi ulatnya Saya gunakan instisida kontak sistemik Yaitu sagribit Ini isinya 80 gram Seharga 100 ribu Ini nanti akan saya larutkan Kedalam air dulu Kedalam botol Jadi untuk penggunaan 80 gram ini Saya jadikan 10 tenggi nanti Jadi cara pembagiannya Saya larutkan ke botol ini dulu Dalam air yang berisi Air 200 miligram Dan satu tengginya akan saya kasih Dosis 20 mili Dan juga saya tambahkan lagi Menggunakan pupuk mutiara 16-16 Ini nanti dosisnya akan saya kasih Satu sendok saja Untuk penyemprotan daun Biar bertambah subur ya Jadi ditambah gibro MKP Pupuk mutiara 16-16 Dan juga Kalsium Nutrisi kalsium Oke langsung saja Kita aplikasikan Atau kita larutkan Kita campurkan terlebih dahulu Oke teman-teman Yang pertama kita berikan Pembas mie ulat terlebih dahulu Kita gunakan satu tutup saja ini ya Ini kurang lebih sekitar Saya gunakan 20-25 mili Kemudian kita aduk terlebih dahulu Kita tuangkan Pembas mie ulatnya terlebih dahulu ya Kita aduk Biar lebih larut Biar cepat menyampur Dan selanjutnya Kita larutkan dulu Pupuk mutiaranya Kita pakai Satu sendok saja Kemudian kita gunakan Kalsium Kalsium Kita juga gunakan Satu sendok makan saja Kemudian Kita gunakan MKP Kalau MKP Saya gunakan Dua sendok ya Karena Pertumbuhan jagungnya Sudah mulai Membesar Saya akan gunakan Dua sendok Dosisnya Saya naikkan Kemudian kita gunakan Gibru Atau Zat pengatur Tumbuh Kita gunakan Dosisnya Satu tangki Satu seset Satu seset Gibru kecil ini Kita campurkan Setelah itu Kita gunakan Perekat Pembasah Atau penembus Kita gunakan Dua tutup Setelah itu Setelah itu Kita akan Aduk-aduk Kita larutkan Biar merata Sudah larut Kita campurkan Kita masukkan Kedalam Tengki Untuk ukuran Tengki Sekitar 15-16 Liter air Kemudian Kita aduk Kita aduk Sampai merata Baik Saya rasa Sudah cukup Baik Baik Teman-teman Untuk tetap Menjaga Kesehatan Dan keamanan Diri kita Untuk penyemprotan Saya gunakan Pelindung wajah Atau Facial heat Karena Perkembangan Jagung Semakin tinggi Jadi Untuk penyemprotannya Kan Agak tinggi Agak naik Ke atas Jadi Harus menggunakan Pelindung wajah Agar Tidak Terhirup langsung Dengan Bahan-bahan kimia Oke Langsung saja Kita aplikasikan Ke tanaman jagung Oke teman-teman Seperti ini Cara penyemprotannya Berhubung jagung Saya Sudah mulai tinggi Jadi Saya hanya gunakan Tiga baris saja Mudah-mudahan Ulernya Bisa teratasi Dengan cara Seperti ini Karena Sudah parah Sali ini ulernya Kalau tidak Seperti atasi Ulernya Dapat menghambat Perkembangan Atau pertumbuhan Karena yang dimakan Agar pucuk-pucuk Daunnya Jadi kalau Pucuknya dimakan Akan susah Untuk Berkembang Sampai jumpa